Hai hai pinuts king Seperti yang kita ketaui ya bahwa air yang sehari-hari menjadi kebutuhan pokok kita adalah air bening atau tidak berwarna Tapi ada yang unik nih dengan air di masjid pekalongan yang berubah menjadi warna hijau Aduh kok bisa ya mau tau kelanjutannya Yaudah langsung aja kita bahas videonya Inilah perubahan-perubahan air yang sempat bikin heboh Eits bagi kamu yang belum subscribe dan tekan like tombol subscribe yang ada di bawah video ini Biar kamu gak ketinggalan video seru lainnya dari TSP Air Masjid Hijau Guys beberapa waktu lalu sempat viral video dimana air wudu di masjid Al Mubarok pekalongan Jawa Tengah berubah warna menjadi hijau Kejadian itu tentu mengebohkan warga sekitar Mereka menganggap air tersebut keramat dan kemudian berbondong-bondong untuk mendatangi masjid Beberapa dari mereka bahkan sampai membawa mangkuk dan wadah Mangkuk tersebut digunakan untuk membawa air hijau itu ke rumah mereka Tidak diketahui dengan pasti apa yang menyebabkan air tersebut berubah menjadi hijau Nah melihat fenomena tersebut akhirnya pihak kecamatan dan kepolisian mengambil sampel air guna dilakukan pemeriksaan Polisi juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak berlebihan terkait air yang berubah menjadi hijau ini Waduh kalau menurut kalian kenapa nih kok bisa buah warna hijau ya? Kalau menurut aku sih gak tau juga ya Air Hitam Lain halnya dengan perubahan air yang berada di telaga satu ini nih Beberapa tahun silam desa Al-Qasay Naratiwa Thailand Diebohkan dengan air telaga yang berubah menjadi warna hitam Warga desa tersebut kemudian langsung datang untuk mengambil air yang diakini memiliki kasiat Foto dari telaga ini lantas menyebar di media sosial Selain itu ada mitos yang mengatakan bahwa telaga ini dikeramatkan sehingga dipercaya bisa menyembuhkan penyakit Nah setelah kabar mengandung telaga ini semakin heboh diperbincangkan Pemerintah setempat airnya turun gunung untuk meneliti kandungan air disana Hasilnya di desa kesehatan setempat malah menemukan fakta Telaga itu ternyata mengandung bakteri yang bisa menyebabkan diare Waduh ini sih bukan menyembuhkan tapi malah berbahaya Jadi contoh Air Terjun Hitam Kalau tadi di Thailand ada air telaga berwarna hitam Kali ini ada air terjun di Indonesia yang juga memiliki warna hitam Dilansir dari Tribun News pada tahun 2018 lalu Air terjun di objek wisata Sudodo Desa Ngeliman Kecematan Sawahan Kabupaten Nganjuk ini Mendadak berubah warna menjadi hitam Tak hanya itu debit air juga lebih besar dari biasanya guys Kejadian ini terjadi bersamaan saat hujan deras Yang mengguyur wilayah kecematan sawahan dan sekitarnya Atas hal ini akhirnya kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat di BNPB Almarhum Sutopo Purwa Nugroho Melalui unggahan di akun twitter pribadi miliknya Menjelaskan bahwa penyebab air di air terjun berubah menjadi warna hitam Bukan karena pasir Melainkan dari abu yang berasal dari bekas kebakaran hutan saat musim kemarau kemarin Abu inilah yang kemudian bercampur dengan air hujan sehingga air berwarna hitam Wah info yang sangat menarik ya guys Nah itu tadi info yang kita bisa berikan Jangan lupa buat kalian like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian Have a nice day Bye 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 Bye